salam salam sade salam hari rabu salam iki piye buat holder btc salam piye iki buat holder alcoin ini mau bilang iki piye gak enak juga buat yang masih sangkut di alcoin yang masih piye iki liat btc udah tembus tadi pagi di 73600 ya alcoinnya masih sebagian gitu-gitu terus piye iki by the way sebelum saya ini saya kasih tau dulu karena ada yang tanya kok udah out market ini ya saya udah belum total out saya udah tadi pagi pas btc hit ke 736 tapi saya gak sempet tp saya sebelum ke 736 pas dia di 732 ratus saya udah tp sebagian aset saya ya btc terutama itu udah yang saya haul yang saya serok dari masa beristan untuk saat ini sisa asetnya cuma 30% lagi gitu jadi itu yang saya mau kasih tau ya karena saya kan udah janji kalau ada yang bilang kok kalau kasih tau ya apa yang saya lakukan saya kasih tau tanpa saya ada diam-diam saya lakukan ini saya gak ngomong terus nanti apa ya sudah janji saya lakukan ya itu tapi saya masih ingatkan sekali lagi saya tidak mengajak kalian ya ini ada yang pengen tau apa yang saya lakukan itu yang yang selalu bertanya yang selalu ini ya saya janji saya kasih tau ya itu saya kasih tau posisi saya karena buat saya udah oke udah cukup buat saya gitu harga di beristime ya udah tau lah cuan-cuan army yang udah ikut disini ini berapa harga saya serok ya kan btc eth yang saya serok koin itu kalian rata-rata tau lah karena di video juga saya buat serok waktu itu saya kasih tau kan pas itu harga berapa ya udah tau jadi oh kalau nanti terbang lagi ke gak masalah saya bukan ini saya udah lebih dari cukup ini gitu jadi wah terbang lagi nanti nangis oh sorry saya bukan tipe pemain-pemain bocil yang harap uang kecil jadi uang gede ya kita yang realitas yang sering saya ajarkan dari saya buat video ini kan sering saya bilang saya itu sebagai investor saya hitung saya invest kenapa saya invest ke gold ke 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 btc karena buat saya jauh lebih untung daripada saya makan bunga deposito bang misalnya kan berapa persen nah kalau yang ikut saya yang kestabil misalnya yang dari yang ikut saya dari 2019 2020 2021 gak usah bilang crypto lah kalian yang ikut cicil-cicil emas aja lihat kenaikannya cuannya jauh lebih dari kalian taruh duit di bank itu yang saya ajarkan jauh huge grow dan tenang mental kayak di crypto kan dipompom yang gak kuat jantung udah kena sakit jantung ini kan apalagi pas dari tahun berapa lihat dia dumb tiang panjang gitu kan satu tiang gede drop 5-6 ribu gitu kan langsung gemetar kaki ya kan nah kalau yang gold kan stable santai gitu kan dan increase nya jauh daripada duit anda taruh di bank di deposit yang bunga gak seberapa ya kan nah itu intinya kan gitu nah bisa cuan berlipat ya itu rejeki dari atas buat saya saya udah lumayan dapet gitu kan untuk btc udah beberapa kali gitu kan jadi nah itu jadi saya kasih tau bahwasanya sisa 30% lagi ya lihat dalam waktu dekat ini ini udah gak ada beban saya ya gak ada beban lagi apa yang mau terjadi kalau nanti apa gak ada beban naik syukur rezeki bertambah kalau unlock udah saya TP semua udah out dulu ya lihat aja nanti yang jelas posisi nya udah safe gitu dan safe dalam keadaan cuan lumayan ya lumayan arti tanda cukup buat saya ya karena itu relevan kembali masing-masing ada manusia kalau yang tamak kan gak pernah cukup kalau saya cukup gitu udah rejeki dari atas ya jadi sisa 30% oke itu yang saya kasih tau wah ini udah mantap ini di penghujung di tengah ini bisa gak dia monthly nutup monthly kalau bisa nutup di 72an wah itu bisa aja mau dia pom ke 80 ribu nih mendekati ini kan kalau skenario nya gitu tapi saya gak pusing saya tadi pagi udah di 73 200 udah cukup bagi saya sisa ini kalau ada rejeki kasih gede ya syukur kalau enggak ya gak apa-apa yang penting tenang hati tenang pikiran ya terus saya bahas kemarin itu ada yang bilang kok gak juga lah ini kok udah naik gini iya saya ngomong itu video kemarin dari saya gak ada itu timpang seharusnya seperti waktu januari maret ya itu BTC naik Alcoin pada naik begitu ngikut ya overall gitu itu biasanya nggak seperti kali ini naik udah BTC ke ini Alcoin saya gak ngomong meme coin ya saya bukan pemain meme coin jadi buat yang ada yang komen ini kan udah naik ribuan persen atau ratus ya saya nikmati ratusan persen kayak helium saya serok di bulan 3 beberapa coin saya TP waktu saya di bulan Maret saya announce TP ratusan persen tapi bukan itu poinnya yang saya sampaikan biasanya dia begitu drop dia alcoin turun dikit tapi enggak seanjok setelah naik drop BTC nanjak balik dia harusnya ngikut persentasi naiknya enggak seperti keadaan sekarang itu lho poinnya oke jadi dan yang siap mostly saya lihat itu coin saya bukan pemain coin micin saya selalu yang ikut di youtube ini udah tau saya selalu bermain dari du coin fundamental paling gak ya 2-300 ya nomor urutan coin yang lebih fokus ke aset saya yang market cap di dalam 100 urutan 100 tapi kadang saya bahas market itu sampai 300 lah ya urutan sampai 300 jadi tidak yang ini terlalu micin gitu enggak paling kadang buat iseng-iseng yang kadang-kadang kadang-kadang aja gatel buat iseng-iseng buat ini panjang jadi ular pendek jadi kodok jadi semua udah tau gitu ya bu jadi yang saya bahas itu yang lebih kurang di posisi market cap 300 besar gitu ya jadi bukan kalau untuk naik ribuan persen setiap saat koin-koin micin selalu ada gitu tapi bukan itu poinnya yang saya bahas itu selalu koin-koin yang fundamental gitu oke dan kenaikannya udah enggak kalau waktu kenaikan awal tahun januari februa dengan btc naik itu yang biasanya begitu ritmenya nah kali ini kan enggak jauh beda timpangnya gitu itu yang saya maksudkan nah ini juga by the way saya buat video sekarang market cap di 2 triliun 44 bilion naik 1,2% volume transaksi masih naik 8,5% di 106 bilion nah dominasnya juga ikut naik di 58,8 waduh pieki piekire yang hoa koin takut yang hoa koin ini takut buangan ini ya ada yang komen ini nanti tanggal berapa tanggal 1 atau apa udah full moon katanya ya biasanya full moon merah ya enggak tahu lah buat saya saya enggak pakai itu ya enggak dan enggak percaya juga ya yang percaya silahkan buat saya saya enggak percaya itu saya percaya pergerakan market dengan ini kondisi jadi itu sih wah kalau semalam volatile sekali nancap lagi ya untung saya semalam enggak masuk gitu ragu saya pengen masuk saya pengen untung saya enggak ambil shot lah kemarin masuk enggak masuk tapi karena ragu udah lihat dulu nanti gitu kan untung saya enggak masuk kalau masuk udah kena tendang tapi tadi pagi tadi masuk saya sebelum saya buat video satu jam yang lalu lah saya pas lihat dia agak sorong gatal juga kan biasanya ada ambil shot lah buat sebab agak ini cuma penasaran biasanya banyak event gede begini saya enggak mau ini lihat dia arah mana tapi kena lihat ini semalam naik tinggi itu karena ini juga faktor Putin speak ya dia ini agak kasih peringatan lah gejolak perang gitu ya yang apa itu yang buat goal ini yang panjang lagi dan selain itu juga ini di news diberitakan Israel persiapkan lagi serangan kedua ke Iran jadi itu lagi yang buat goal menghijol tebel lagi gitu dengan new semalam gitu kan padahal dollar enggak enggak gimana gitu ya justru dollar di posisi sama kemarin akhirnya dia nutup merah tipis karena ban ke ini kan padahal kalau lihat eventnya dia ban nya bagus gitu cuma job job opening job hancur dengan berita saya lihat mcdonald juga announce ya udah goyang juga itu the biggest fast food ya perusahaan fast food besar di dunia itu juga udah goyang nah nah itulah makanya sekarang yang jelas market susah naik juga karena enggak ada duit jadi saya review juga gitu kan ini gimana nih kondisi market saat ini kenapa altcoin susah gerak kita kan review juga kita analisa apa-apa aja penyebabnya gitu ya tapi sebelum itu saya bahas agak saya kasih kita lihat malam ini banyak sekali event penting ya jadi tadi saw saya ada masuk short di 2780 ya lihatlah apakah ada rezeki atau kena tendang nanti gimana kalau lihat ini hari ini wah banyak sekali event penting ini ya ini kemana arahnya ini nanti ini bisa juga gold volatile gitu ini sementara buka market Asia dia hijau ya sempat tadi ke 2782 tapi saya nggak sempat masuk di situ saya masuk di 2780 ya lihatlah ini mungkin malam ini bisa aja dikocok juga nih ya ini nanti dia dari market Europe ini market pagi ini Asia agak drop saham-sahamnya agak turunnya karena saya tadi pagi lihat berita sebentar kayaknya market Asia agak drop faktor mereka lihat juga ini faktor election tapi lebih mencondong saham market Asia agak drop karena mereka perkirakan besok sih besok pagi data PMI keluar kalau nggak salah kan untuk PMI Cina ada rumor katanya PMI-nya drop gitu makanya saham Cina agak drop gitu pagi ini karena rumor-rumornya besok data PMI-nya mungkin agak turun tidak seperti yang di forecast gitu itu kabarnya ya nah hari ini market Europe buka dia Jerman GDP ini yang mungkin gold bisa hijau ya karena Jerman udah announce dia kondisi krisis ya dia punya industri ambrol ya terus nanti jam 6 autumn forecast statement ini dari England nah ini apa kebijakan ekonominya kali atau apa nggak tahu itu penting terus selang itu jam 6 dia juga europe gdp ya dia ada gdp nah terus malamnya masuk malam di indok ya pagi di amrik jam 8.15 waktu new york eastern time udah edp nonver employment itu turun dia ya terus dia juga pasti dilihat nanti gdp 8.30 ya itu gdp nya untuk quarter over quarter 3% forecast 3% nggak berubah tapi gdp price indexnya agak turun nih dia punya sebelumnya 2.5% ini dia 2% apa bener jam 9 jerman cpi terus 10.30 crude oil jadi ya ini dia beberapa malam ini event-event penting ya nah ini bisa aja market agak volatile ini gold volatile nah crypto gimana ya kita lihat lah kurang tahu crypto akan ikut atau nggak volatile nya ya nah jadi sebelum itu saya coba bahas ini adang kok tolong bahas kenapa uang yen drop terus padahal saya mungkin anda nggak lihat video sebelumnya saya udah pernah bahas saya jelaskan dia akan melemah saya udah pernah bahas ya mungkin anda nggak lihat saya coba ini lah kasih tahu sekali lagi tapi next kalau ada tanya lagi saya nggak nggak ini nggak mungkin ulang-ulang jadi yen melemah itu ya semenjak terpilihnya Perdana Menteri baru ya Perdana Menteri baru ini naik terus dia eh hari kedua atau ketiga dia udah ketemu sama eh gubernur BOJ Bank of Japan supaya eh ditunda untuk eh menaikkan rate ya kan sebelumnya planning yen sempat menguat lagi waktu itu kan naik rate-nya naik rate-nya bunganya nah itu yen menguat dan sempat terjadi carry trade itu market anjok carry trade tapi yen menguat gitu ya nah semenjak terpilihnya Perdana Menteri baru ini itu udah kelihatan yen melemah lagi karena dia minta tunda jangan naikkan bunga dulu gitu ya nah yang awalnya kan diumumkan waktu habis naik rate 0,25 itu kan udah rencana tahun depan ya 2025 masih mau dinaikkan sampai 0,75 itu target dia gitu makanya yen menguat nah terpilih sisi eh Perdana Menteri yang baru ini dia suruh tunda yen melemah lagi karena kelihatan kebijakan ekonominya gitu dia lemahkan yen dia mau eh agak push export karena industrinya drop exportnya turun dan dia juga eh berharap sekali dengan turis gitu ya biar eh turis pada datang juga karena turis rame gitu kan dia pengen turis spend money gitu ya apalagi turis-turis yang bawa dollar gitu kan bawa eh euro gitu kan eh saat lihat dia tukar ke yen mereka pikir wah murah 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 jadi pada belanja nah dengan belanjanya turis itu juga membantu UMKM itu makanya kenapa yen melemah oke dan hal yang lain juga eh itu faktor ekonomi juga selain dia naikkan rek nah terjadi melemah lagi dalam dua hari ini karena pemilu election eh ini partainya itu tidak mendapat suara penuh jadi dia gak bisa ini nah lebih lemah lagi posisi dia si Perdana Menteri ini jadi dia kalau mau buat kebijakan ini itu sebenarnya itu yang saya harap jangan dia menang besar kalau menang besar agak bahaya juga ya nanti dia saya nak perut dia buat ini eh kebijakan keputusan yang mencondong belakangan ini dari partai-partai mereka dari Perdana Menteri sebelumnya Siki Sida itu ambruk sekali gitu ya eh rakyatnya kesusahan kena bencana gak dia perhatikan duit dia alihkan dia kirim karena perintah dari si Bideng Partai Biru suruh dia ini suntik dana ke Ukraina itu dana dia suntik yang disini kena gempa cuma dapat berapa duit aja bantuan gitu jadi sangat ini makanya eh supporting rate mereka jatuh sekali gitu oke jadi itu keadaan besok-besok tamis pagi eh kenaik ada ini eh interest rate decision tapi gak bakal naik kalau lihat forecastnya juga 0,25 dan ini udah diumumkan gak naik mungkin tapi mungkin lihat besok pagi mana tau BOJ ada ngomong sesuatu hal yang bisa agak menguatkan dikit karena saya rasa juga 1,53 udah agak lemah seharusnya mereka mungkin pengennya di 1,50 gitu ya yennya di 150 ya let's see oke nah buat eh untuk market crypto ya eh ada yang kok tolong bahas dikit Ondo, Cardano, gimana saya gak bakal saya kan udah jelaskan berapa video kalau saya ini udah mau out market jadi saya gak gak mau gak review saya tunggu tahun depan gimana saya lihat ya karena yang jelas buat saya tahun depan ekonomi mungkin lebih parah resesi global itu buat saya ya ini analisa saya yang saya buat keputusan invest saya apapun saya lakukan itu buat saya dan tidak buat anda gitu cuma yang mau tau apa yang saya analisa ini yang saya paparkan tapi perlu diingat apa yang saya sampaikan bukan menjadi landasan untuk acuan ajakan buat anda ngikut apa yang saya lakukan bagi saya itu itu jadi untuk sementara saya gak mau lihat koin karena mana justru saya lihat tahun depan gimana kondisinya ya dan kenapa saya out market saya gak ini dan saya lihat saya terus altcoin kenapa ya melempem begini gitu terutama yang fundamental yang jelas setelah kita review lagi memang kondisi sekarang ini gak seperti dulu-dulu gitu dari saya kenal kripto walaupun ekonomi goyang ya tapi gak ada yang ambruk gak ada masih sehat semua kita review balik pause-pause ini kita bahas kripto lah gak usah yang kelain ekonomi yang apa atau yang perusahaan lain yang di kripto saja ya waktu 2021 buran itu well west yang pegang altcoin yang main ini banyak jadi mereka juga akan sorong mereka punya bank misalnya yang udah tumbang-tumbang lah misalnya kita lihat pemain-pemain besar dulunya yang punya duit billion-billion gitu kan three arrow capital udah tumbang ya dia itu pause-pause nya gitu celsius ya udah tumbang FTX dia yang suka pom-pom market udah tumbang ya terus grayscale sendiri goyang hutang ini tuh lagi posisi tuh semua pada udah tumbang dan yang udah collapse gitu jadi ini dulunya pause-pause nya yang nge-pom-pom market karena di aset mereka mereka ada kayak grayscale dia punya kuenapa kuenapa dia hal itu dulu mereka punya dana mereka pom 3 arrow capital juga gitu koin-koin apa yang dia pom gitu kan FTX apa lagi nah jadi kita saya saya review balik kenapa stuck gitu terus saya iya ya ini pause-pause pemain-pemain lama crypto yang udah cuan-cuan banyak dulunya udah pada collapse gitu ya kan nah collapse duitnya lari kemana ada yang menguap ada yang menguap ya sebagian di sejet juga sejet juga sejet juga ya kan misalnya FTX sebagian dana FTX itu agak lari ke ke sejet juga binance kenapa dia kan haul banyak koin itu itu dia dia buang semua dia ini ya kan nah jadi si si FTX itu harus menutup koin FTT nya FTX nya kan dia try cover price nya waktu itu habis dana dia gak cukup dana untuk cover itu tapi sebagian udah kesedot sama-sama sejet gitu dan sejet ya banyak habis duit juga sama pemerintah US ya jadi uang hantu dimakan setan juga lah gitu nah kondisi set begini makanya saya lihat ini butuh pos-pos baru atau ada suntikan makanya kenapa saya bilang saya selalu nunggu QE untuk siram market karena hanya dari pemerintah si FED ini yang bisa siram duit ada QE biar mereka ini kelimpan dana untuk ini ya kan tapi juga kelihatan di QE pun kondisi saat ini dengan si batu hitam masuk itu pada mereka pasti ke BTC lagi gitu sedangkan para pemain-pemain pemain-pemain dulu kayak 3 arrow capiter mereka selain BTC mereka selalu ada aset mereka Alcoin gitu ya FDX juga gitu Grayscale juga gitu nah kalau si batu hitam endegangnya ini kan mereka cuma disitu-situ yang mereka BTC ethereum ya kan solana dikit terus dia coba ini dan kelihatan agak oh siapa pakai ondo siapa pakai habar itu naik melejit bentar orang yang gak tau ke FOMO ini ngikut sekarang dia undrop gitu dia adem gitu gak ada dia ungkit lagi si batu hitam soal ondo ini jeblok terus habar ondo terus apalagi yang dia pakai satu lagi saya lupa ya kan yang AI kan undrop pada sangkut di top semua yang kalau yang FOMO jadi ini market eh sekarang yang jelasnya kering ya karena saya analisa lagi pemain-pemain besar udah pada tumbang yang bisa ngolah-ngolah suntik-suntik market itu pada tumbang tinggal yang masih kuat CJ sama si JS Justin Sun kenceng tapi Justin Sun dia lebih mencondong dia mainkan dia pom-pom koin-koin micin koin-koin judi dia kan kadang dia pom dikit dia punya TRX disitu-situ dia main gitu jadi ya butuh inilah butuh yang bisa siram market yang punya whole-hole alkoin juga ya aset-aset alkoin gitu karena yang ada whole-hole aset alkoin pada betumbang gitu oke jadi begitu aja pembahasan saya di hari Rabu hari ini dengan tidak patah semangat dan itu yang saya lakukan ikipie or pie iki kembali kepada anda salam syah Rio dari Tokyo God bless you all be blessed be blessed be blessed Immanuel hallelujah